Femmes, kita lanjutkan bikin nasi pulut kuningnya ya. Biar makin meriah, kita masak kari ayam, Femmes. Bahan-bahan yang diperlukan ada ayam, cabai keriting, kentang, santan, bawang, kulit, jahe, lengkuas, dan ketumbar. Haluskan semua bumbu, Femmes. Lalu tumis sampai aroma-harum menyeruak. Aduk-aduk agar bumbu nggak gosok. Masukkan daun jeruk, salam, dan sereh. Disusul ayam dan aduk sampai tercampur rata. Tambahkan air, garam, dan gula. Tutup wajan dan biarkan agar air menyusut dan bumbu meresap sempurna. Setelah 20 menit, masukkan kentang dan santan, Femmes. Aduk-aduk dan biarkan selama 20 menit sampai ayam benar-benar matang. Kari ayam udah jadi, Femmes. Semua masakan siap disantap. Wah, pas banget nih. Nasi pulut kuning udang dan kari ayam disantap untuk menu makan siang. Femmes, nasi pulut kuning pulen dan gurih, Femmes. Apalagi disantap dengan udang goreng yang rasanya asam dan gurih. Rasa kari ayamnya mantap deh. Di senggarang, masyarakat biasa memasak semua menu ini saat perayaan imlek atau cap gome, Femmes. Gak usah heran deh, mayoritas penduduk senggarang adalah etnis Tionghoa. Tapi kalau buat kita sih, gak perlu nunggu imlek atau cap gome, ya Femmes. Hehehehe. Sub indo by broth3rmax